Soal kabar bahagian Ya sebenarnya sih ini anugra ya Karena kita sebenarnya tidak Tadinya kita cuma pengen dua lah ya Artinya kita di awal nikah pas udah dapet Cleo Cewek terus ada Judeo setelah itu 1 tahun 3 bulan jaraknya Kita pikir dulu udah dah cukup gitu udah dapet juga cowok cewek gitu Tapi waktu itu rumah tuh masih agak-agak Kalau ditanya antara udah tapi masih ada kayak pengen Tapi enggak ini gitu apa enggak Masih 50-50 lah Terus tiba-tiba ya itu habis 9 tahun Jadi ya kemarin ya gitu dia bilang lagi Kita bertanya udah lagi satu Yaitu anak yang akan yang mudah-mudahan Pancar semuanya Sekarang sudah jalan hampir 6 bulan Hampir 6 bulan usia kan Jadi ini berita bahagia Udah 6 bulan Baru di Di sebitnya baru di Ya karena Memang awalnya kita enggak Kita memang bukan tipe yang heboh-heboh ya Maksudnya normal-normal aja Apalagi anak ke 2 bulan juga belum kelihatan Dia juga aku dikasih tahu Udah beberapa ya Hampir 2 bulan kalau enggak salah Dia juga awalnya tuh masih Masih biasa-biasa aja Terus udah mulai ngerasa apa Baru dia Yang aku beliin ini dong ke Ke apa ke apotik gitu Apa ini tes gitu kan Dia beliin aja gitu Dia juga Antara yakin aja Yaudah aku pake helm Karena aku jangan beli-beli gitu kan Yaudah aku beli Pas di ini dia bilang Iya bener Ya udah ini anugerah Jadi buat aku sih Ini bonus dari itu kan Untuk kita punya anak yang ketiga Yang bener-beneran Semuanya sehat Lancak Semua sesuai perkiraan Nanti duritnya mudah-mudahan Di bulan November Ini hamil di usia yang mungkin Sebenarnya tidak mudah lagi gitu Seperti apa sih Ada khawatiran kah Atau emang Kalau aku sih Orangnya sangat positif ya Artinya aku melihat istriku Kita kan mudah lama Jadi aku lihat kondisinya Aman-aman aja Dan kita juga kan memang Lajin ya Cek apa Apalagi gitu Memang itu sangat Sangat Apa Sangat perhatian Sama kesehatan Dan Kita selalu tiap Jadwal ke dokter Kita pergi Dan kita Tanya konsultasi Anugerah Semuanya masih aman Dokternya juga Happy kok Nggak ada masalah Apa-apa Dia juga Makin happy Sekarang juga Dari anak yang pertama Kedua dia Bedanya Sering ketawa Terus dia Apa ya Kayak Jadi pelawak Aku lihat dia Jadi Ya Kita berharap Anak ini membawa kebagian Jadi Secara kesehatan sih Aku ngerasa Dia sangat Masih Kuat ya Jadi kita Nggak perlu mikirin Hal-hal yang Udah omong segini Orang itu kan Semuanya mindset gitu Orang-orang ini juga Anak sebelas Ada Anak sepuluh Aku juga Tujuh bersaudara Dia juga banyak Jadi Kita berpikir hal yang Ya itu manusia Masih aman Bukun Empat puluh Dan aku lihat Kondisinya juga Sangat Sangat Masih baik Kakak-kakaknya Gimana mungkin Setelah dikasih tahu Kakak-kakaknya Anak-anak yang Pertama dan kedua Mungkin Pas dikasih Wah dia 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 merebutan Pokoknya dia Kalau Cleo Mau punya cewek Dia mau punya cowok Memang mereka tuh Pengen banget Punya Punya adik lagi Gitu Dan berduanya ini Bikir Cleo pengen banget Yang cewek Karena Dia pengen ada temen main Kalau pulang sekolah Kan kadang gitu Judeo bawa temennya Main bola Main bola Ada temen cowok Kadang-kadang Cleo Jadi Ya bahwa Ada yang ngerasa Pengen punya cewek Cuman Kita kasih tahu Kalau semua itu Anugerah Tuhan yang nentuin Mau cowok Mau cewek Itu kan dari Tuhan Jadi harus Diterima Jadi Sekarang mereka Ya I love Dan Walaupun cewek Tapi Ini berawal Dari anak-anak Yang ketemu Anak dari Konakan Mbak Menjirika Kupu yang Akhirnya gak mau pulang Dan akhirnya Dikasih Dikasih anak Karena sempat Ceplikan dari Flok Mbak Menjirika Yang anak-anak nangis Gak mau pulang Gak mau pulang Gak mau pulang Oh iya Itu anaknya Ini adik Jadi Anak-anak pergi ke Bali Waktu itu Karena memang Dia lagi lahiran Terus Ya itu Aku juga gendong Anaknya Terus Istriku juga gendong Terus Ya gitu Tiba-tiba 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 Dia pikir Anak kita Yang Anak Anak ketiga Anak Anak Dan Ini kita lihat Judeo sama Cleo Seneng banget Apalagi Cleo tuh Depinter Gendong Ya Kalau orang Batak Dia kayak Pake sarung tuh Udah Udah ini banget Cinta banget Ngurusin baby Dan dia bisa Disitu terus Nanti Apa yang dibutuhin Pokoknya Katanya sih Mamanya banget Mamanya juga begitu Kopungnya Cleo tuh Mamanya rumah Mamaku tuh Juga ini banget Sama anak Jadi Cleo ini Judeo juga tertular Judeo juga Sekarang Perutnya istriku Selalu dipegangin Eh dia gendong Terus dia selalu Diajak ngomong Terus Papanya gak boleh Peluk mamanya Karena itu punya dia Jadi Sekarang Ya udah nih Mbak Tidai serunya Karena Lu kan aku yang Menaktikan Anak Sekarang Lu orang ini Sudah kayak Orang gede Yang bener-bener Pengen banget Melihat lahiran Adeknya Jadi Excited banget Ini Bang Jirika Mengurangi Untuk menjadi Suami si Adil Baby Jadi Maksudnya Gak banyak Ambil job Atau memang Normal-normal Aku Aku cuma Pengen Pertama Aku pengen Hadir Waktu lahir Karena Waktu kejadian Cleo kan Aku gak ada Karena Aku kan Gak punya pengalaman Waktu itu dokter Dirang tanggal 20 Eh tanggal 29 Ternyata Aku kosongin 29 Tanggal 20 Ternyata Tiba-tiba udah lahiran Jadi Belajar Aku pengen yang berikutnya Aku Kocok lagi Tanggal berapa Mungkin Seminggu sebelum itu Aku kosongin Ketika Ketika Nanti lahiran Aku pengen Kalau kerjaan Semuanya Gak ada yang Aku normal-normal Aja Karena kita juga Butuh ini kan Buat Buat Nabung Rumah Untuk mereka Nanti Terus Untuk sekolah Untuk Semuanya Konjukasinya Belum Tahu Jenis Kelam ini Atau Masih Biasa Nanti Kita bikin Cara Baby Review Rencananya Karena ini Permintaan Leo Dia pengen Tahu Tapi Pengen Surprise 7 Bulan Oke Panggil aku Olimpiade Sebentar dong Terima kasih